YNS Center meluncurkan stasiun pengisian minyak goreng YNS Center di Jalan Pengambangan Banjarmasin Timur, Kamarian, Kamis 8 Juni 2023. Peluncuran mulai diberlakukannya, penjualan perdana minyak goreng curah ini dihadiri pula oleh Habib Fahmi Al-Muhdor dari Probolinggo, sekaligus dirangkai pula dengan syukuran milat ke 44 founder YNS Center. YNS Center meluncurkan stasiun pengisian minyak goreng YNS Center di Jalan Pengambangan Banjarmasin Timur, Kamarian, Kamis 8 Juni 2023. Peluncuran mulai diberlakukannya penjualan perdana minyak goreng curah ini dihadiri pula Habib Fahmi Al-Muhdor dari Probolinggo. Pelintis kebahagiaan suwaiman hapus, ikutlah kenal dengan peraturan kumum dari tahun 25, Abba Habib Fahmi Al-Muhdor. Pelintisnya agar bahagia, percaya, dan mendahui kegagaman baik-baik. Abba Habib Fahmi Al-Muhdor dari tahun 25, Abba Habib Fahmi Al-Muhdor dari tahun 25, Abba Habib Fahmi Al-Muhdor. Peluncuran stasiun pengisian minyak goreng dirangkai pula dengan syukuran milet ke-44, Fonder YNS Center, Yuni Abdi Nur Sulaiman. Selamat hari binat, selamat datang terima kasih. Selamat datang terima kasih. Sementara itu peluncuran stasiun pengisian minyak goreng YNS Center ditandai dengan pemasangan stiker wan pengisian pada jerigen yang telah dibawa warga. Selamat datang terima kasih. Terima kasih. Pada warga yang telah diluncurkan, One bisa dipergunakan mulai hari ini. Selanjutnya, pada kloter kedua akan diluncurkan lagi 30 unit SPMG. Uni Abdinur Sulaiman memadahakan, melalui organisasi yang dipimpinnya akan fokus mengabdigasan Banua. Ini sesuai dengan pesan almarhum kedua kuitannya, supaya selalu dekat One membantu warga. Uni Abdinur Sulaiman meminta warga untuk kada khawatir dengan persediaan minyak goreng curah ini, lantaran pihaknya siap mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan warga. Insya Allah kita, yang jelas kita sudah ada kerjasama-sama PAPRI, yang mana Insya Allah kita target kita minimum satu unit itu 3.000 liter per bulan. Jadi, kita sekarang karena ada 30, Insya Allah bulan depan, sewaktu Milagia Central, kita ada kloter kedua lagi untuk 30 lagi, dan masuk masing kita targetkan 3.000 liter per bulan per unit. Kali ini ada berapa unit yang akan dibagikan ke... Alhamdulillah yang sekarang 20, 21, 21, ini lagi. Kita memang spell dulu cadangan kami, karena kita muslim bersebut semua baru, tapi kan kita nggak tahu nih, kalau misalnya ada trouble-trouble atau apa yang mau jubilin gelik, makanya kita ini kan spell kan. Tapi tentunya Insya Allah kita bahas tidak ada trouble, nah Insya Allah kalau ter kedua kita akan langsung setelah akan kemasalkan, ya akurat 39.000 liter ya. Pengelola SPMG Pengambangan, Safa menyatakan, warga sudah lawas menantikan beroperasinya SPMG ini, lantaran sulitnya untuk mendapatkan minyak goreng curah. Kalau minyak curah di sini agak sulit, mas, kalau minyak yang kemasan itu memang banyak kan warung-warungan, dengan adanya ini bisa membantu masyarakat yang misalnya kurang mampu kan bisa lebih berapa aja misalkan tanpa harus berapa litar gitu. Jadi terbantu banget kalau misalkan ini ada. Berarti ini warga di sini memang sudah menyambut ambisias sempurna ada. Iya ambisias banget kalau misalkan ada minyak goreng ini di sini, karena kan kalau di warung itu banyak minyak yang kemasan aja, kalau kemasan kan harus yang berapa litar gitu. Nah sistemnya nanti bagaimana nih Pak, kalau misalkan ada menggudok nanti untuk masyarakat? Kalau untuk yang misalkan masyarakatnya membudak, itu kita belum tahu bang masa ke depannya kayak gimana. Cuman kalau untuk sekarang itu banyak sih yang nanti ini mau beli juga gitu aja. Itu tim kupon lah digunakan lah mungkin lah. Iya kalau sekarang sih tim kupon dulu. Kalau misalkan stoknya nanti banyak atau berkurang bisa aja. Ini mulai kapan diberlakukan? Kayaknya mulai besok atau lusa. Terima kasih. Terima kasih.